Tidak ada maaf bagimu, proses hukum jalan terus Parhat Abbas ditertawakan Hotman Paris Laporannya dihentikan pihak kepolisian, malu? Polda Metro Jaya menghentikan penyidikan dugaan penyebaran konten asusila melalui media elektronik dengan telapor pemilik akun Instagram Hotman Paris Official Surat ketetapan, penghentian penyidikan itu diterbitkan pada 31 Oktober 2019 oleh penyidik di tes krimsus Polda Metro Jaya Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kompes Argo Yuwono mengatakan alasan penghentian penyidikan karena pelaporan advokat Parhat Abbas tidak dapat menunjukkan barang bukti video asusila yang diduga diunggah oleh akun Instagram Hotman Paris Official Selain itu, lanjut Argo, saksi-saksi yang diajukan oleh pelapor tidak dapat memperkuat adanya penggahan video asusila itu Alat bukti yang diajukan, pelapor atau saksi yang sudah dikreditifikasi tidak dapat menunjukkan sumber video berasal dari akun Instagram resmi Hotman Paris Kutapia yakni Hotman Paris Official kata Argo saat dikonfirmasi pada Rabu 6 November 2019 berdasarkan hasil pemeriksaan, Hotman mengaku kehilangan ponsel di Bali pada tanggal 28 Juli 2019 lalu dengan demikian, ia merasa tak pernah mengunggah video asusila dalam akun Instagramnya pada Juli 2019 tersebut hasil pemeriksaan saksi Hotman Paris dan pemeriksaan akun Instagramnya tidak ditemukan konten video tersebut sebagaimana dimaksud dalam laporan Parhat Abbas dan Andar Sitomorang Ingkap Argo sebelumnya telah diketahui bersama Parhat Abbas memwakili LSM GACD yang dimimpin Andar Sitomorang membuat laporan terhadap akun Hotman Paris Official di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada 2 Agustus 2019 lalu laporan tersebut terdaftar dalam nomor LP 4669 ditreskrimsus tertanggal 2 Agustus 2019 atas laporan itu Andar dan Parhat menuduh akun Hotman Paris Official telah melakukan dugaan tindak pidana penyebaran konten asusila melalui media elektronik namun konten asusila tersebut tak lagi ada di akun Instagram milih pengacara Hotman Paris sejak Parhat membuat laporan dalam pemeriksaan pada 8 Agustus lalu Parhat mengaku menyerahkan sejumlah barang bukti di antaranya video dan foto asusila yang diunggah dalam akun Instagram Hotman Paris Official lalu bagaimana untuk kalian guys terkait hal ini? tunggulah bapak berikutnya sebagai jawabannya selamat menikmati selamat menikmati